Saya pernah jumpa satu orang di Sulawesi waktu saya pergi khurus 40 hari Saya pergi khurus 40 hari Di Sulawesi tengah ada satu kota kecil namanya Parigi Palu ada satu jam ke sana Saya masuk masjid tiba-tiba ada satu orang ustaz jenggotnya panjang Saya cium tangan dia Masuk masjid kita sholat dua orang kanak Setelah saya sholat orang tempatan tanya saya Bang Bang Dery Iya Abang tau gak siapa yang abang cium tangan tadi? Pak Syafie Saya udah kenal nama dia Syafie Iya Abang kalau dengar cerita hidup dia Wah ini luar biasa Apa ceritanya? Kawan saya tuh cerita Dulu kami panggil dia iblis Di kota itu Satu kota beri dia nama iblis Ibu dia bagi nama Syafie Ibu dia ingin dia orang soleh Bagi nama bapaknya bagi nama Syafie Tapi karena dia hari-hari mabok Hari-hari pukul orang Bunuh orang Masuk penjara Keluar penjara Masuk kota Kocina Dia ambil itu minuman Tak bagi minuman Dia kencing disana Oh masalah Big problem Sampai orang kampung Panggil dia Syafie Istri dia hari-hari tampar Pukul Tapi istri sabar Istri tak minta cerai Karena istri tahu Dia sebetulnya suami dia baik Aslinya baik Cuman karena mabok Kadang-kadang tak sadarkan diri Mempukul Malam-malam istri pergi cari dia Kalau dia mabok di terminal Di bus station Istri ambil dia Gendong Naik motor bike Bicycle pulang Gendong Bersihkan muntah Anak-anak pagi-pagi Ditutup aib suaminya Cium tangan ayahmu Istrinya sabar Doa terus Ya Allah Hidayah buat suamiku Ya Allah Hidayah buat suamiku Ya Allah Sampai satu hari Datanglah jamaah Bapak ibu Kalau tahu gerak jamaah Kapan-kapan ikutlah Keluar biar tahu Kalau kita datang dengan jamaah Khuruz Wissabillillah Baik pabulan Pabulari tiga hari Setiap masjid yang kita kunjungi Yang pertama kita jumpai Ulama Datang kepada ulama Cium tangan ulama Minta doa dari ulama Keberkahan Kami ingin berda'wah disini Kita tak boleh tashkil ulama Nggak boleh ajak ulama Karena ulama sudah sibuk dengan agama Kita minta doa saja Yang kedua Tanya Sama ulama tadi Siapa orang yang paling jahat di kampung ini Siapa gangster di kampung ini Siapa orang yang paling ditakuti di kampung ini Itu yang kedua kita datangi Pak Cari orang yang paling gila di kampung itu Kata ulama tadi Ada itu Setan disana Iblis Dimana itu Bastasya Jamal tak ada takut kepada siapapun Datang kepada orang Temui Shafi'i Pak Yusuf bang Temui Assalamualaikum bang Waalaikumsalam Langsung pijik tangan urut tangan Apa kabar bang Kita bersadara Karena kalimat Alhamdulillah Peluk dia bagi parfum Bagi ini semua Dia diam Bagi dakwah Kuasa Allah Pembicaraan itu Simpel Sederhana Tapi kalau dari hati Masuk hati Pak Tapi kalau dari mulut saja Ingin ceramahi orang Ingin hakimi orang Ingin vonis orang Itu sampai di telinga Orang bahkan marah Disampaikan Tapi kalau orang dakwah Tidak Dia tidak cakap dulu Dia bagi makan dulu Buat minum dulu Dia urut dulu orang Baru dicakap Jangankan orang Macan Seharimau Singa Dikasih makan Jinak Afrika Cuma setan itu Iblis itu Iya bang Datang Toshkil Ajak ke masjid Bang mu baik gak bang Abang pengen masuk surga gak bang Iya Ayo bang Nanti kita ke masjid sama-sama Perbaiki diri bang Kata Shafi'i Dia pulang ke rumah Dia bagitahu istrinya Dik Abang mu ikut tiga hari Dik Istri bilang Masya Allah Ikut jamah datang Untuk jamah tablik datang Siapkan barang-barang Istri siapkan tas semua Dia tanya jamah Boleh saya bawa minuman Karena dia alkoholik Dia harus minum Kalau dia sakit Kata jamah Abang bawa Bawa tak apa Sampai di masjid Bagitahu dia Bagitahu dia Bagitahu dia Nanti abang kalau mau minum Di toilet Jangan ada orang masih tahu Abang minum di toilet Hari pertama dia minum Hari kedua Allah bagi hidayah Allah masukkan perasaan Jiji Melihat minuman Dia buang semua minuman Hari ketiga singkat cerita Allah bagi Shafi'i hidayah Menangis-nangis Doa Dia bilang tak mau pulang Saya mau di masjid saja Saya takut nanti balik lagi Masyid lagi Saya bukul-bunuh orang lagi Pukul orang lagi Mabuk lagi Pukul istri lagi Dia menangis terus Entah 10 menit lagi ya Bu Kata jamah Abang 3 hari saja Abang pulang dulu Nggak saya tidak mau pulang Akhir jamah bagi dia gamis Jubah baru Pasangan cilak Cukur kumis dia Tinggalkan jenggok sikit Muka kasih zaitun Berubah muka dia Berubah muka dia Kasih parfum mahal Dia cermin Dia pun ketawa Kata lihat muka dia Jadi ustaz langsung Kata jamah Abang pulang Tak perlu bawa bunga Tapi abang jadi bunga Kalau abang nanti balik lagi Balik Tapi yang pertama pulang Temui istri Minta maaf sama istri Karena istrimu sudah melahirkan Anak-anakmu Dan hari ini kau pukul dia Dia menangis Dia pulang Pulang ke rumah Ini Syafi'i langsung cerita Dia ada uang di kantong dia 3 ribu 3 ribu itu 1 ringgit Dia mampir ke toko buah Dia beli buah Dapat grabs Anggur 5 ribu 5 bibis Masukkan plastik Syafi'i pulang ke rumahnya Sampai di depan pintu rumah dia Dia ucap salam Assalamualaikum Terdengar jawaban istri dari dalam Waalaikumsalam Buka pintu Istri tanya Maaf ustaz cari siapa Unbelievable This effort Kerja ini Tak masuk akal Dengan 3 hari Iblis berubah jadi kiai Dia bilang Sayang Abang ini Speechless Tak sanggup bicara Hanya air mata Dia tak percaya Apa yang terjadi Dengan suami dia 3 hari Dia bilang Abang Betul aku lihat ini Abang Iya Maafkan aku dia Tutup matamu Ah abang apa-apa Di dalam Manu dilihat orang Nah disini Close your eyes Syafi Isteri tutup mata Istri tutup mata Dia keluarkan Anggur Dari Plastik tadi Dia bilang sama istrinya Cakap Buka mulutmu Istri buka mulut Dia suapi Anggur Please Forgive me Maafin aku Istri dia Menangis Ambil tangan Dia Ya Allah Ini tangan Hari-hari tampar aku Hari ini suapi Aku anggur Tabbir Wallahi Hari ini Tiga orang Anaknya Syafi Hafiz Tiga puluh Tiga puluh Just